Hai sekarang udah di pesawat pikiran untuk penerbangan ini sekitar tiga jam kita nyampe di Delhi jadi ini aku lagi di pesawat kita pakai indigo ya nanti kalau misalkan aku udah sampai Delhi aku pasti login lagi pangan banget sih sama suasana Delhi ya kan karena udah tiga bulan atau tiga bulan ya aku juga lupa waktunya karena kasihkan liburan semuanya dah pokoknya abis ini kita bakal ketemu Zafahil di panggung Krepeng semuanya di Aligar Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini akun mau mudik ke Aligar asyik jadi kita mudiknya pulang kampung ya guys ya Nah kayak ginilah guys kalau mudik pulang kampung lame pernah asyik ini kita mau balik ke Aligar karena di cenai udah kayaknya udah hampir dua bulan atau tiga bulan jadi saatnya balik ke kampus untuk belajar lagi ya ya doin ya semuanya lancar semuanya hebat kayak gitu ini kita masih namun flight untuk ke New Delhi jam 745 dan sekarang itu baru jam setengah tujuh jadi set satu jam ya disini kita nungguin pesawat dulu eh kita nungguin ya kita nungguin biar kita masuk di gate 11 kayak gitu nah by the way guys ini mau cerita aja jadi aku untuk berangkat ke Mandara sekitar jam sekitar jam berapa tadi itu ya jam 4.30 4.30 aku berangkat ke Bandara terus enggak tahu ya kodaruloh ternyata paspor aku ketinggalan udah aku prepare semua semalam tuh udah aku preparein semua apapun itu udah aku taruh-taruh semua kayak gitu dan aku ngerasa udah perfect gitu maksudnya udah nggak ada yang ketinggalan nih udah gitu ya dan kodaruloh pas aku udah tenang tuh aku udah tenang banget nah akhirnya jam 4 bangun kan 4 mandi semuanya siap-siap abis itu 4.30 sholat sholat subuh subuhan dulu subuhan dulu abis itu udah perangkat tuh nyampe bandara itu sekitar jam 4.49 nah aku inget banget tuh nyampe bandara sekitar jam 4.49 pas mau masuk paspor akun ketinggalan aku nggak sadar aku rasa kan udah masukin dalam tas kayak gitu wah dari situ akun belagapan tuh guys gimana ini gimana nih dari situ akun ke kontor minta tolong lah kayak gitu intinya minta tolong bisa nggak ini saya pake yang soft copy aja kayak gitu semuanya udah aku bisa aku segera mikir nggak bisa harus yang hard copy nya harus yang original katanya waduh sedangkan yang original ada di kosan akun gitu gimana ya kayak gitu tuh pusing tuh kan akun wah panik dong panik banget waktu itu jam 5 jam 5 panik kok akhirnya akun mutusin untuk balik guys ke kos-kosan akun balik ke kosan tuh kan balik pokoknya sewa taksi bolak balik tuh kan abis itu kerumah ternyata bener ada di tas akun yang satunya dan yang satunya tuh kan emang nggak akun bawa akun bawa tas yang ini yang kecil yang simple-simple gitu dan ternyata yang satunya tuh dan situ akun jawab kok bisa kata akun ada aja ya kata akun kayak gitu kan udah tuh akun ambil bolak balik bolak balik tuh guys akhirnya untuk jam 6.15 tadi balik lagi ke airport dan sampai di airport jam 6.15 tadi tuh nyampe di airport semua check-in lancar lah Alhamdulillah semuanya lancar wah udah tenang jadi gate akun ada sebelah situ kita tinggal nunggu aja nah pelajarannya akun pelajar yang akun dapet hari ini sebenarnya harus lebih teliti lagi lagi yang pertama tuh kayak pastiin daftar list yang kita udah list barang-barang yang kita bakal bawa untuk nguding itu emang udah kita bawa dan pastiin udah di dalam tas kayak gitu pastiin itu yang paling penting tuh pastiin kan kadang kita tuh kalau udah masukin barang-barang udah ngerasa ah udahlah kayak gitu udah masuk semua gitu padahal malas untuk ngecek gitu padahal itu penting banget guys dan kejadian nih perkara paspor aja nih bolak balik nah dan sebagai mahasiswa ya kan bolak balik tau nggak pas berangkat tadi itu 120.000 sekian lah 120.000 sekarang terus berangkat lagi kesana bolak balik tadi sekitar 220.000 jadi hampir 350.000 akun ngabisin pagi ini gara-gara paspor lupa 350.000 bayangin ya karena keteledoran akun kesalahan akun makanya akun agak aduh padahal ini karena kesalahan akun sendiri ya kayak gitu ya tapi itu buat pelajaran aku nanti lain kali untuk akun dan sobat-sobat akun dan semua pastiin lagi list yang udah kita taro dan barang-barang udah kita list buat kita bawa itu dipastiin lagi kita aja temen-temen habis nih akun mau berangkat ke delhi nantiin vlog-vlognya ya guys 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 nah jadi kita minum party dulu awus guys tadi panas soalnya bolak balik capek banget dah nah itu nanti gate akun sebelah situ aku nunggu dulu nah kita flightnya jam 0745 0745 indigo ya kita pakai indigo perkiraan sampai kita 10 10.45 2 jam sih eh 3 jam sebenarnya perjalanan 3 jam 10.45 atau jam berapa gitu aku lupa jadi kita sarapan dulu ya guys ya sambil nunggu jam ini sebentar lagi sih kita menangkan semuanya thank you wah sudah sampai guys nah ini kita udah sampai di dalam bandara lagi naik bus nah ini kita udah sampai di dalam bandara lagi naik bus kita happy kita mau ke pesawat indigo guys jumpa di dalam bandara lagi naik bus kita sudah sampai jumpa. bekas untuk penerbangan ini sekitar 3 jam kita nyampe di Delhi jadi ini aku lagi di pesawat kita pakai Indigo ya nanti kalau misalkan aku udah sampai Delhi aku pasti lagi kangen banget sih sama suasana Delhi ya kan karena udah 3-3 bulan ya aku juga lupa waktunya karena kasih kan liburan semuanya ini dah pokoknya abis ini kita bakal ketemu Zabair di pengukuran Bepeng semuanya di Aligar kita bakal mulai lagi vlog di Aligar bareng kawan-kawan nice sekitar 30 menit lagi kita bakal sampai ya jadi ini mau miring gitu kayaknya pesawatnya lagi belok kali ya sekitar 30 menit lagi kita bakal sampai di Delhi ini agak boring ya bikin jam di pesawat dulu dengan musik boring banget tapi happy-happy aja sih nah kita tunggu di Delhi lah ya kayaknya sampai Delhi aku harus mau makan deh ya kita gak ada makanan di Delhi yo guys Alhamdulillah ini kita udah sampai New Delhi ini kita lagi ada di tempat apa namanya parkirnya jadi kita rencananya mau mesen haksi dulu tapi aku gak tahu mau kemana ini apa langsung ke bus station aja sekarang masih jam 10.30 bus station tuh apa namanya untuk bis yang ke Aligar tuh sekitar setengah dua gitu jadi kalau misalkan estimasi kita dari bandara ke tempat apa namanya tempat bus itu sekitar satu jam sekitar satu jam jadi bisa nanti kita naik naik ini aja dulu naik ola kita pesen ola lah aku merencananya mau pesen auto guys karena kalau naik mobil nggak tahu ya aku kayak agak mual-mual dikit gitu dari tadi sih gara-gara pas pagi itu kan bolak-balik naik mobil kita kan jadi agak mual sedikit gitu tapi ginilah guys Alhamdulillah emang lagi pada ini ya guys ya nah ini akun lagi ada di arrival ininya domestiknya karena akun dari Cernay kalau misalkan jadi beda banget biasanya tuh kalau misalkan yang di international arrival nya tuh di gate nomor 3 atau 4 itu nah dia tuh sebelah sananya ada KFC itu nggak ada gitu kan ada Biotop aja doang kayak gitu tapi aku nggak tertarik juga aku pengen makan-makan momos gitu guys jadi mending kita oh iya jadi mending kita ke Zakianagar dulu habis ke Zakianagar sekitar jam 1 baru kita berangkat ke bus station habis itu baru kita cus ke Aligar setengah dua mantap oke teman-teman itu aja makasih banyak yang udah ikutin video ini tapi itu tadi teman-teman jangan lupa untuk tetap hati-hati pas mudik selalu waspada terus selalu apa namanya jaga kesehatan jaga keselamatan jaga diri jaga barang jangan kayak akun tadi gitu pas udah di bandara baru inget paspornya dan mah udah yakin-yakin inget kalau misalkan udah di list semua barang-barangnya udah di list langsung dicek ulang apa-apa yang kurang langsung dicek ulang semuanya pokoknya penting banget guys buat kita buat keselamatan kita buat keluarga kita buat barang-barang kita buat kepentingan kita buat kerja kita pokoknya hal-hal apapun yang emang penting untuk kita hal sekecil apapun ya termasuk paspor itu jangan sampai lupa diulang-ulang lah listnya guys itulah pelajaran yang aku dapat hari ini makasih banyak teman-teman aku mau ngehirup udara delhi dulu kuas-kuasin dulu karena udah lama gak ke delhi kalau belum kangen banget aku sama suasana delhi sudah beda abis ini rencananya sih pengen ngonten dulu guys di sarojini di aina market kemana-mana pengennya kayak gitu cuman ya gimana lagi ya karena aku udah terlalu kangen sama aligar jadi kayaknya aku masuk ke aligar aja deh oke teman-teman makasih banyak yang ikutin video ini salam sehat salam sungat salam ceria assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati